Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang semuanya pada kesempatan kali ini kita akan memasang noken as atau kem dan isi-isinya seperti klep pokoknya semuanya kita pasang ke block headnya oke pertama-tama kita ganti dulu kita ganti silklepnya kita ganti baru ini belum saya copot kita nyopotnya pakai tang aja langsung cabut aja ini silklepnya kalau turun mesin ini wajib diganti ya harganya juga murah banget nah caranya punnya gampang banget tinggal narik pakai tang lancip kemudian kita ganti ini masangnya juga gampang tinggal neken aja udah masukin selop harganya murah cuman Rp6.000-an nah untuk langkah pertama kita pasang dulu klepnya bisa klep ini dulu bisa klep X nya dulu kalau ini itu yang besar teman-teman kita masukkan nah kalau sudah kita bisa ganjel bawahnya kalau saya pakai roller kalian bisa pakai media yang lain itunya bawahnya diganjel biar pada saat kita masang gigi apa gigi apa kuku macan nya ini klep nya ini dia nggak turun nih pernya kita pasang ini untuk kalau bit itu pernya ada yang renggang ada yang renggang ada yang rapet kalau rapet dia di bawah teman-teman kita pasang terus kita pasang tutupnya nah sekarang kita pasang kuku macan nya ini ada dua ya teman-teman setiap satu klep ada dua kuku macan nah posisinya begini ya kalau sudah kita tekan nah gampang banget nggak ada kalau masang klep itu kuku macan itu nggak ada berapa nggak ada berapa detik tadi cuma tiga detik udah masuk yang udah dipastikan kenceng ya teman-teman kalau ini kita tes nah ini pukul pelan-pelan berarti udah masuk intinya kalau udah rata berarti udah masuk teman-teman hati-hati kalau belum masuk jangan kelihatnya jangan deket takutnya ntar ini keluar kena mata kita jadi pastikan dulu pastikan rapet nah ini udah masuk deh jadi kita nggak usah pakai kunci T nggak usah pakai apa ya udah kalau buat motor Matic mah gampang kecuali motor Tiger itu harus pakai alat kalau nggak pakai kunci T di tekan soalnya dia keras nah ini udah masuk kemudian kita pasang klep yang X nya sama bawahnya kita ganjel pakai roller kalau nggak Pak punya roller ya pakai yang lain Oke untuk cara kita kedua kita bisa menggunakan media ganjel teman-teman kita ganjel pakai bekas Hai plastik apa eh silkatnya tadi kita taruh atas ini kita injek bloknya biar nggak buat nahan biar gak gue biar gak goyang terus didorong pakai kunci T di tekan aja temen-temen nah ini udah masuk ini adalah cara yang kedua ya temen-temen nah nah itu udah masuk jadi kalau saya itu tergantung juga kadang kalau pakai apa nggak pakai alat langsung pakai tangan itu biasanya bisa kalau pas lagi gampang-gampang tapi kalau pas susah itu pakai cara yang kedua pakai media ganjel terus di tekan pakai kunci T gitu temen-temen lanjutnya kita pasang kem atau noken as ini kalau masang noken as nggak bakalan bisa kebalik yang temen-temen soalnya beda dari laharnya beda dia kecil dia gede terus ini pasti di luar dibuat gigi centric kalau untuk bit itu ada ADS nya temen-temen ini ada situ kebanjangan nya automatic decompression system fungsinya untuk membocorkan kompresi supaya pada saat kita nyalakan motor pada saat kita selah itu gak berat-berat banget jadi setelahnya itu normal enteng tapi kayak enteng-enteng banget intinya gampang gampang diselah gampang dinyalain fungsinya ADS itu itu oke langsung kita masukin nah ini udah masuk kalau udah masuk kita pasang pasang bautnya ini bautnya berfungsi untuk menahan noken as biar nggak keluar nah kita pasang dulu bautnya jangan lupa dikincin nah kalau sudah selanjutnya kita pasang clapnya ini untuk bit itu clapnya nggak bisa bolak-balik dia ada in out nya maksudnya dia nggak bisa bolak-balik beda antara klik in sama out nya itu beda bedanya dimana pertama disini sudah ada tandanya I kalau in ada tandanya I kalau X ada tanda ada tandanya E nah ini nah itu eh tapi di diselain dari segi bentuknya juga beda kalau in dia polos kalau X dia ada tonjolanya sedikit nah ini nah ini ini kan beda teman-teman ini ada tonjolanya kalau ini polos nah untuk pelatuk yang X ini kan ada tonjolanya ini fungsinya dia antar eh ini apa bersinjungan dengan ADS jadi ADS neken si clap eh si clap apa si pelatuk atau roper arm terus diterusin ke clap dia jadi clapnya itu ngebuka sedikit clap X nya jadi masangnya begini teman-teman lalu kita masukin pinnya atau asnya dari sebelah sini nah ini ada lubang kita masukin ini ada yang rapet ini ada yang bolong yang rapet kita taruh di dalam kita tekan oke selanjutnya yang in kita masukin sama caranya nah sudah selesai gampang teman-teman oke ya sudah selesai ini tampilannya oke terima kasih sudah menonton video kali ini jangan lupa untuk di subscribe like dan komen wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih